Dua hari sebelum penemuan jasad perempuan hamil termutilasi, di sebuah rumah kontrakan di kawasan Ciku, Patanggerang, seorang pemilik warung sembako di sekitar tempat kejadian perkara mengakui didatangi seorang pria diduga suami korban dengan permintaan aneh. Di warung sembako, ia nyatakan ingin membeli plastik besar dan gergaji. Saya ada gergaji. Saya pikir orang itu mau buat gergaji gendok. Dari kesaksian lainnya, sang suami juga terlihat terburu-buru meninggalkan kontrakan. Di hari yang sama, warga menemukan jenazah korban. Kemarin? Ya, masih pada saat hari Rabu, jam 7 pagi dia datang ke sini, masih meminjam kunci pagat ke saya, langsung naik ke atas, lalu menemui yang punya pasirakan anaknya Pak Budi, sambil mengomel-ngomel mengembalikan kunci ke saya. Setelah itu dia langsung pergi, nggak lama setelah itu polisi datang. Kasus pembunuhan ini terungkap Rabu lalu, pasca warga temukan jasad perempuan hamil dalam kondisi tak utuh. Dari kondisi jenazahnya, diduga korban telah meninggal lebih dari dua hari. Hasil otopsi menyebutkan, sebelum dimutilasi korban tewas akibat kekerasan di bagian kepala. Polisi telah amankan satu pelaku, diduga orang yang membantu membuat potongan tubuh korban. Sementara suami korban yang diduga pelaku utama kini tengah dalam pengejaran polisi. Tim Liputan melaporkan untuk NET.